Hai adik-adik, kembali lagi di online class 101 bersama Karina Kali ini kita belajar matematika yuk Untuk kelas 2, tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain Untuk pembelajaran 3 kali ini, kita akan membahas tentang mengukur panjang dengan satuan baku, sentimeter, dan meter Di buku tema adik-adik, ini ada di halaman 135 sampai dengan 136 ya Langsung dibuka bukunya yuk Nah, sambil buka buku, jangan lupa di klik dulu subscribe-nya ya dek Jangan lupa terus dukung channel Kak Rina Diklik juga loncengnya, like, dan share Kemudian supaya kita bisa saling berkenalan, boleh adik-adik cantumkan di kolom komentar asal sekolahnya dari mana dan dari kota mana Yuk kita bahas tujuan pembelajarannya dulu Yang pertama, dengan mengamati gambar Benny dan Dayu sedang mengukur 4 batang bambu Adik-adik dapat menentukan konversi satuan panjang sentimeter atau meter dengan tepat Yang kedua, dengan mengerjakan soal latihan Adik-adik dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan Misalnya, sentimeter dan meter dengan tepat Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik Kemudian jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah Yuk kita mulai Jangan lupa dibuka bukunya adik-adik di halaman 137 Kita baca dulu ya Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda Meteran dan penggaris adalah ukuran baku Dayu membantu Benny mengukur panjang Nah disini ada ya Benny dan Dayu Mereka mengukur disini Disini Benny menggunakan meteran Dayu menggunakan penggaris Coba kita lihat ya Disini mereka mau main rangku alu Atau rangku alu itu adalah Disini namanya Tongkat bambu Jadi caranya ada 4 batang tongkat bambu yang harus sama panjang ukurannya Jadi harus diukur dulu Nah kemudian mengukurnya pakai apa adik-adik? Mengukurnya pakai meteran atau penggaris Jadi meteran atau penggaris adalah alat ukur panjang benda Nah meteran dan penggaris adalah ukuran baku Nah diingatkan dulu nih Ingatkah kamu bahwa 1 meter sama dengan 100 meter? Pasti ingat dong ya adik-adik Nah di pembelajaran sebelumnya juga sudah Karina jelaskan Ada latihannya juga tentang satuan baku sentimeter dan meter Boleh dilihat juga untuk video tersebut ya adik-adik Yuk kita berlatih Disini Benny memiliki bambu berukuran 4 meter Kemudian Benny memotong bambu sepanjang 200 cm Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Kita jawab yuk Nah disini Benny punya 4 meter Kita ubah dulu ke cm Kenapa Karina? Karena yang dipotong 200 cm Ukurannya pakai cm Nah kita ubah dulu ya 4 meter berapa cm Caranya seperti di video sebelumnya Angka 4 nya masukkan dulu nih disini Lalu karena ini cm Jadi tambahkan 0 nya 2 Jadi deh Jadinya 4 meter sama dengan 400 cm Nah sekarang Jawabannya apa dong berarti Karina? Pertanyaannya tadi berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Kalau pertanyaannya adalah sisa bambu Berarti yang kita punya sebelumnya Harus dikurangkan dengan yang sudah dipotong Nah ini sudah berubah ya jadi cm Berarti caranya gampang adik-adik 400 dikurangi dengan 200 Kalau adik-adik belum bisa menghitung langsung Boleh dengan menggunakan ini 0 dikurang 0 0 0 dikurang 0 juga 0 Lalu 4 dikurang 2 Yaitu 2 Berarti jawabannya adalah 200 cm Atau sama dengan berapa meter adik-adik? Coret 0 nya 2 Berarti 2 meter Oke Nah sekarang kita mau jawab soal yang kedua Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter Pita tersebut dipotong 80 cm Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun Berapa cm kah pita Ani? Nah Di sini yang ditanyakan adalah Berapa cm sisa pitanya Yuk kita hitung dulu Kita ubah dulu nih Di sini 1 meter yang dipunya oleh Ani ya 1 meter pita Kita ubah dulu jadi cm Kenapa Karina? Karena yang dipotong dalam ukuran cm Caranya mau mengubah tadi Satunya pindah dulu ke sini ya Lalu tambahkan 0 2 Jadinya 100 cm Nah kita hitung dulu Mau dikurangi nih sama 80 Berarti 0 dikurangi 0 Sama dengan 0 Nah 0 dikurangi 8 bisa enggak ya adik-adik? Enggak bisa karena harus meminjam dari sini Kita pinjam angka 1 Ininya coret Jadi sudah tidak ada Jadinya di sini 10 kurangi 8 Berapa? 20 Jadi jawabannya adalah 20 cm Nah yang ditanyakan di sini berapa cm Berarti ini sudah menjadi jawabannya ya Tapi kalau adik-adik mau ubah menjadi meter Kemarin di video kemarin Sudah Karina jelaskan caranya Ya caranya adalah Biasanya ini dibulatkan dulu Ini adalah puluhan Ya Karina taruh angkanya di sini Lalu kasih koma Nah di sini biasanya kan ada angka ya Kayak gini 100, 200, dan seterusnya Karena kosong Ya Karina taruh aja kosong Jadinya 0,2 meter Mudah ya adik-adik? Ya kita lanjut Bentuklah kelompok kecil di kelas kamu Ya Coba cari 3 benda yang ada di kelasmu Ukurlah 3 benda tersebut dengan meteran Catat hasil pengukuranmu di buku Bandingkan panjang ke 3 benda dari hasil pengukuranmu tadi Ya Yang ini adik-adik langsung aja Cari benda langsung diukur Ya Sudah selesai video kita kali ini adik-adik? Terima kasih sudah menonton sampai akhir Dukung terus channel Kak Rina Di subscribe Klik loncengnya Kemudian di like dan share juga Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik Dadah Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik-adik Sampai jumpa di video berikutnya aos 23 meses